Sandiaga Uno berencana menerapkan program UAN Kecamatan, UAN Center for Entrepreneurship secara nasional. Jika terpilih dalam Pilpres 2019, program tersebut pernah diterapkan Sandiaga saat masih menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Sandiaga mengklaim kalau program OKOC ini berhasil menurunkan jumlah pengangguran di DKI Jakarta hingga 20.000 orang. Namun, rencana Sandiaga menarik OKOC menjadi program nasional dikritik pengamat politik dari Indonesia Public Institute Jerry Messi. Jerry menilai, OKOC merupakan program gagal sehingga tak perlu diterapkan dalam skala nasional. Untuk jadi program nasional, kalau gagal lucu coba, mana mungkin kalau sudah berjalan baik di Jakarta, baru bisa. Terima kasih telah menonton!